Ya pemeriksa, hari kedua ujian nasional kertas pensil atau UNKP di sekolah luar biasa Dharma Asih Pontianak berlansung lancar selasa pagi. Pihak sekolah menyatakan peserta ujian sempat mengaku kesulitan dalam mengisi soal yang diberikan. Dengan serius 9 siswa tunarungu, di sekolah luar biasa atau SLB di Dharma Asih Pontianak menjalani ujian nasional kertas pensil atau UNKP yang diawasi dua orang tenaga pengawas. Siswa tunarungu ini menjalani ujian mata pelajaran matematika di hari kedua ujian nasional ini. Pihak sekolah menyatakan pada hari kedua ini seluruh siswa datang menghadiri UNKP. Pihak sekolah sempat mendengar aduan peserta ujian yang mengaku kesulitan dalam mengisi soal ujian mata pelajaran Bahasa Indonesia hari sebelumnya karena berbeda dengan yang mereka pelajari. Jalani ujian keluan dia sih ya untuk hari kedua ini belum tahu karena sedang proses berjalan ujian kan. Mendi hari pertama kemarin biasa anak-anak kemudian ada curhat-curhat dari soal-soal Bahasa Indonesia yang dia kerjakan ada cerita bahwa ada soal yang terlalu sulit bagi dia tapi mungkin ya ada proporsi soal yang mudah soal yang tingkat kesulitannya sedang dan soal tingkat kesulitannya tinggi itu memang di dalam soal itu ada semua. Suyanti menyebutkan pihaknya tidak menyediakan pendamping khusus bagi siswa yang menjalani ujian dikarenakan siswa rata-rata sudah mengerti. Di sekolah luar biasa Dharma Asih sendiri ada 20 peserta yang mengikuti ujian nasional 11 orang untuk tingkat sekolah dasar dan 9 orang untuk siswa SMP. Dari Pontianak, Barlian Pasore, Ainyus, melaporkan.